Sosialisasi menjaga kebersihan untuk mencegah penyebaran virus corona digencarkan di beberapa daerah. Di Jawa Timur misalnya, pemerintah daerah menggelar gerakan jatim sehat. Ribuan warga diajari cara mencuci tangan yang benar dan juga bersih dengan diringi musik ala TikTok. Sejumlah penumpang kereta api yang turun di stasiun Purwokertojo tengah memeriksakan kesehatan di posko peduli pencegahan virus corona yang disediakan PT KI Daubs 5. Penumpang yang merasa demam dan pusing memeriksakan diri sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Pemeriksaan diantaranya tensi dan juga suhu tubuh penumpang kereta api. Dari pemeriksaan, Tim KI Daubs 5 tidak ditemukan penumpang dengan gejala yang mencurigakan. Pastikan saja, aman saja. Selain memeriksakan suhu tubuh, PT KI juga gencar melakukan sosialisasi penjagaan virus corona kepada calon penumpang, salah satunya dengan rutin mencuci tangan. Antisipasi penyebaran virus corona juga dilakukan pemerintah provinsi dan polda Jawa Timur melalui gerakan jatim sehat di sepanjang Jalan Darmo Surabaya minggu pagi. Dalam acara ini, Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahinar Parawansa, Kapolda dan Pangdam Limabrawijaya beserta jajaran Forkopimda mencontohkan gerakan mencuci tangan yang benar dan bersih dengan diiringi musik ala TikTok. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh kabupaten dan kota, salah satunya untuk merendam kepanikan masyarakat dalam menyikapi virus corona. Gerakan-gerakan mencuci tangan. Jika TikTok itu bisa teman-teman viralkan, akan menjadi pembelajaran yang sangat baik. Tentu tidak hanya untuk masyarakat Jawa Timur, tapi untuk seluruh masyarakat yang mengakses, yang mengupload dari TikTok yang kita viralkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Kita bersatu untuk bisa menyampaikan pesan jatim sehat. Kita ingin masyarakat Jawa Timur tidak melakukan panic buying, seperti aksi borong, borong apa saja gitu. Kemudian jangan merasa ini sesuatu yang menjadi monster, ada fear effect, ada efek takut. Di Malang, Jawa Timur, gerakan jatim sehat digelar di area bebas kendaraan bermotor Car Free Day, Jalan Ijen, Kota Malang. Ratusan warga Kota Malang antusias mengikuti setiap gerakan senam sekaligus tata cara cuci tangan yang baik dan benar sebagai salah satu upaya menjaga penularan penyakit. Selain mengikuti senam, warga juga bisa memeriksakan kesehatan sekaligus berkonsultasi dengan tenaga medis di stand yang disediakan oleh panitia. Tim Liputan, Kompas TV